Jasa Marga Metropolitan Toluat Regional Division GMT selaku pengelola ruas tol Cipularang dan ruas tol Padalingi memprediksi jumlah kendaraan yang akan kembali ke Jabotabek pada H1 SD H4 atau 12 S WD. 15 April tahun 2024 mencapai 520 ribu kendaraan. Jumlah tersebut naik 42,82 persen terhadap lalu lintas normal sebanyak 364 ribu kendaraan dan naik 2,99 persen terhadap lalu lintas lebaran tahun 2023 sebanyak 505 ribu kendaraan. Peningkatan lalu lintas kendaraan arus balik ini merupakan kumulatif arus lalu lintas dari tiga gerbang tol Gerti Cilungi arah Jabotabek, JT Pastiru arah Jabotabek, dan JT Kalitama arah Jabotabek. Dalam periode arus balik Idul Fitri 1.445 jam, diprediksi terjadi puncak peningkatan lalu lintas kendaraan terjadi pada H4 atau 15 April tahun 2024. Diimbau kepada pemudik untuk menghindari balik pada tanggal tersebut dan menghindari waktu favorit yaitu melakukan perjalanan di pagi atau malam hari.